Nah oke jadi untuk contoh videonya seperti barusan itu ya cuyah dan sekarang langsung saja kita masuk ke aplikasi capjutnya aja Nah untuk aplikasi capjut ini kalian langsung saja download di playstore Oke dan sekarang kita langsung klik proyek baru lalu sini kalian ke bagian video dan kalian tinggal masukkan video awalannya ya cuyah Nah untuk video awalan seperti ini itu saya sediakan untuk link downloadnya di bawah komentar video ini Oke dan untuk watermark ini kalian tinggal hapus lalu disini kalian klik tambahkan audio kalian disini tinggal tambahkan untuk lagunya ya cuyah disini kalian bisa pilih suara atau kalian bisa pilih ekstrak video kalian jadi disini itu saya pakai ekstrak video Oke nah juga sudah kalian masukkan untuk lagunya seperti ini karena langsung buat untuk beat lagunya Oke di sini kalian tinggal klik lagunya lalu di bagian bawah itu kalian bisa pilih gbg potongan dan kalian tinggal klik tambahkan irama kalian sesuaikan dengan lebih lagu yang kalian dengar Oke di sini saya buat dulu untuk be lagunya nah oke jika sudah kalian buat untuk beat lagunya karena langsung klik centang di bagian pojok kanan bawah ya lalu di sini tuh kalian langsung atur dulu untuk video mentahnya ini kalian sesuaikan dengan beat lagu yang pertama Oke juga sudah kalian langsung tambahkan tiga foto ya di sini kalian tinggal klik tanda plus di sebelah kanan sini kalian ke bagian foto dan disini tuh kalian tinggal masukkan foto yang ingin kalian edit Oke jadi disini tuh saya pakai fotonya kauna ya cuy ya dan disini tuh kalian tinggal atur saja fotonya nah jadi untuk durasinya itu foto yang pertama dua titik nol atau kalian sesuaikan dengan beat lagu yang sudah kalian buat ya dan untuk yang foto kedua itu 2.1 dan yang ketiga 2.1 ya jadi rata-rata itu dua apa ya juga nah ya sudah seperti ini langkah berikutnya itu kalian langsung buat untuk jeda jeduknya nah disini tuh kalian tinggal leper lebar dulu sedikit kayak gini dia sudah kalian langsung tambahkan di bagian awal dan di bagian akhir kalian tambahkan hujan ya di bagian awal dan di bagian akhir foto foto kalian perlebar dulu di bagian proyeknya ini nah kalian perlebar ya selebar mungkin sampai full dan di sebelah kanan ini di sebelah kanan beat lagu yang pertama ini itu kalian tinggal tambahkan beat lagu lagi Oh maaf kalian tinggal tambahkan keyframe lagi nah kalian tambahkan tiga keyframe kayak gini ya jadi ada 3123 kayak gini dan yang paling tengah itu kita geser ke bawah cuy nah jika sudah geser ke bawah kita lanjut ke bagian beat lagu berikutnya nah disini disini itu kita tinggal zoom kita tambahkan keyframe dulu lalu kita zoom kayak gini dan disini kita tinggal buat tiga keyframe lagi cuy seperti tadi ya Hai dan seperti biasa di paling tengah ini keyframe yang paling tengah itu kita geser ke bawah sedikit Nah kita buat jentang hidupnya kayak gitu ya oke dan sekarang kita tinggal lanjut ke bagian beat lagu yang berikutnya kita tambahkan keyframe lagi lalu kita zoom lagi seperti ini dan kita buat tiga keyframe lagi ya cuy ya Nah yang paling tengah itu kita geser ke bawah Hai dan sekarang kita lanjut ke bagian beat lagu berikutnya cuy kita tambahkan keyframe nah di bagian beat lagu yang paling akhir foto ini ya ini kan yang paling akhir nah itu kita zoom perkecil nah kita kembalikan ke semula ya kayak gini nah kira-kira kayak gini ya cuy ya dan disini seperti biasa itu kita buat tiga keyframe Hai dan yang paling tengah itu kita geser ke bawah Oke nah jadi nanti hasilnya akan seperti ini nah disini itu biar gampang dalam mengeditnya disini kalian tinggal salin saja ini biar gampang ya saya kasih tahu kalian tinggal salin nah kayak gitu dan disini kita tinggal sesuaikan dengan beat lagunya Nah kalau kurang kayak gini itu kalian tinggal perlebar dan kalian langsung tambahkan keyframe di bagian akhir dan yang ini itu kita hapus ya Nah dia sudah seperti ini foto yang kedua itu kita hapus foto yang kedua itu kita hapus ya Nah disini itu foto yang barusan kita salin itu kita ubah atau ganti dengan foto yang kedua barusan yang sudah kita hapus seperti ini nah jadi itu kita tidak usah ngedit lagi dari awal ya cuy ya dan disini itu kita tinggal salin lagi nah jika lebih kayak gini ini kan lebih kan Oh enggak ya dan disini itu kita tinggallah ganti lagi ya cuy ya dengan foto yang ketiga oke jadi untuk editan jeda jeduknya sudah selesai kayak gini dan langkah yang terakhir itu kita tinggal tambahkan efek flash putih di bagian bawah itu kita pilih overlay tambahkan overlay kita ke bagian stock video di bagian atas kanan ini dan kita Scroll ke atas kita pilih yang warna putih dan disini tuh kita tinggal fullkan ke layar seperti ini cuy ya sudah kita langsung atur untuk durasinya itu kita ubah ke 0,1 0.1 ya dan di bagian bawah itu kita pilih gabungkan kita pilih yang overlay ya sudah kita tambahkan animasi kita klik animasinya di sini kita pilih yang keluar dan kita pilih pudar keluar Oke jika sudah langsung kita salin kita salin dan kita tinggal salin atau pindahkan untuk ininya ya untuk flash putihnya itu kita pindahkan ke bagian bitlagu foto ini cuy sampai ke bagian bitlagu yang paling terakhir Oke selamat datangnya yuk Oke jadi untuk editan video kali ini sudah selesai ya kalian tinggal klik saja ekspor di bagian pojok kanan atas kalian pilih 720 dan kalian tinggal klik saja ekspor dan tunggu sampai pengeksporanya itu selesai oke